Intro Postingan baru di Youtube Yuk kita bangun bersama channel ini Dengan cara subscribe channel ini Agar lebih bermanfaat untuk semua Subhanallah inilah kisah Rasulullah melihat keindahan malam Lailatul Qadar Umat Islam yakini bahwa malam Lailatul Qadar Adalah malam yang lebih mulia dari seribu bulan Malam ganjil yang diyakini datang di sepuluh hari terakhir Di bulan Ramadan ini Berupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam Keinginan untuk mendapatkan hikmah dari berkah Lailatul Qadar ini Bukanlah suatu yang tidak beralasan Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya Untuk menyongsong malam seribu bulan ini Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut Rasulullah SAW bersabda Carilah di sepuluh hari terakhir Jika tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya Dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya Namun menjelang akhir Ramadan Rasulullah SAW biasanya lebih fokus beribadah Terutama pada sepuluh malam terakhir Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyida Aisyah Nabi Muhammad SAW ketika memasuki sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadan Memilih fokus beribadah Mengisi malamnya dengan beribadah Dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah Hadis riwayat Imam Bukhari Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk ikhtikaf Semalam suntuk pada hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Ketika Rasulullah berdiri sholat Maka para sahabat juga menunaikan sholat Ketika beliau menengadahkan tangannya untuk berdoa Para sahabat pun serempak mengamininya Saat itu langit mendung tidak berbintang Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid Dalam riwayat tersebut malam itu adalah malam yang ke-27 dari bulan Ramadan Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud Tiba-tiba hujan turun cukup deras Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari sof Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya Tetap sujud dengan khusyuk Tidak bergerak Air hujan pun semakin menggenangi masjid Dan membahasai seluruh tubuh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud Dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya Beliau basah kuyuk dalam sujud Namun sama sekali tidak bergerak Seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri salatnya Hujan pun berhenti seketika Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW bangun dari tempat duduknya Dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW Namun beliau pun mencegahnya dan berkata Wahai Anas bin Malik Janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku Biarkanlah kita sama-sama basah Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan Betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam seribu bulan Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini Mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Amin Terima kasih telah menonton